Intro Salah seorang suspek virus corona atau yang biasa disebut COVID-19 dikabarkan meninggal pada hari Selasa, tanggal 3 bulan Maret 2020 di rumah sakit daerah Dr. Hafiz Cianyul. Dugaan sementara, korban yang meninggal akibat suspek corona ini tercatat adalah salah seorang pegawai PT Telkom Indonesia. Hal ini dibenarkan oleh Vice President Communication PT Telkom Arief Prabowo melalui list yang diterima oleh Pindai News. Dalam keterangannya, Arief mengatakan bahwa korbannya berinisial day tersebut belum dapat dipastikan meninggal akibat virus corona karena riwayat medisal marlum diketahui sering mengalami radang, saluran pernafasan, dan batuk pila. Lebih lanjut, Arief juga mengatakan bahwa pihaknya sedang menunggu hasil laboratorium dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan hasilai penyebab kematian almarhum. Pada hari Selasa kemarin, tanggal 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan dua warga negara asal Depok, Jawa Barat, dinyatakan positif terpapar virus corona. Dan hingga saat ini, keduanya mendapat perawatan di rumah sakit Sulianti Saroso atau SPI Jakarta Utara. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana, ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertemu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memedai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan. Tim gabungan TNI Polri dan Sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggaran, anggarannya ada dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius menangani ini atau dianggap tidak serius ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. terima kasih.